Selamat pagi, menemani awal hari Anda pagi ini, Netlima kembali hadir dengan rangkaian informasi hangat dan menarik. Iya, selain seperti pada tajuk utama, akan hadir pula informasi perkembangan kasus kekerasan antar siswi yang marak beredar di media sosial. Juga tanggapan Fadlizon terkait permuannya dengan Donald Trump, yang menuai kontroversi. Namun sebelum sampai ke sana, terlebih dahulu kita awali kebersamaan kali ini dengan informasi dari Ibu Kota. Diduga akibat kelelahan, Wakil Presiden Yusuf Kala dirawat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Sebelum dirawat, Rabu pagi, JK sempat hadiri sejumlah acara dan lanjut bertolak ke RSCM untuk periksakan kesehatannya. Wakil Presiden Yusuf Kala jalani rawat inap di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Pavilion Kencana, Jakarta Pusat. Rabu malam menurut Kepala Sekretariat Wakil Presiden Muhammad Omar, Yusuf Kala dirawat atas anjuran dokter ribadinya. JK harus menginap di RSCM pasca pemeriksaan kesehatan Rabu pagi. Sebelumnya, Rabu pagi, JK sempat menghadiri acara bedah buku di Universitas Indonesia. Setelah itu, JK bertolak ke RSCM untuk cek kesehatan. Pasca pemeriksaan, JK membatalkan semua agendanya di hari Rabu. JK juga tidak hadir saat Presiden Jokowi Dodo umumkan paket kebijakan ekonomi di Istana Merdeka Rabu sore. Dan hingga Rabu dini hari, belum ada informasi resmi terkait sakitnya Wakil Presiden ini.